Halo guys, welcome back to RKG channel Sekarang RKG akan membahas diabetes sih harus hindari 7 kebiasaan baik ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Hidup dengan diabetes tidak hanya soal menjalani pengobatan Kamu perlu beralih ke jenis makanan dan gaya hidup yang lebih sehat ya guys ya Namun terkadang menentukan Mana yang sehat dan mana yang bukan Itu membingungkan ya guys ya Misalnya kebiasaan berikut ini Selama ini kebiasaan berikut terlihat sehat untuk kamu ya guys ya Namun bisa jadi kebiasaan tersebut ternyata mengganggu usaha kamu untuk hidup lebih sehat Yang pertama, mengganti sarapan dengan smoothie Kamu mungkin menganggap tidak ada yang salah dengan sarapan buah-buahan Namun beberapa buah memiliki indeks glikemik tinggi Dan untuk merasa kenyang ya guys ya Kemungkinan besar kamu akan mengkonsumsinya lebih dari kebutuhan kamu Hal ini bisa meningkatkan gula darah Selain itu, sebaiknya sarapan dengan nutrisi lengkap yang tidak hanya terdiri dari buah-buahan ya guys ya Tetap juga sumber karbohidrat yang baik Sayur-sayuran, protein, dan lemak baik Lalu makan salad setiap hari Banyak orang berpikir bahwa makan salad adalah pilihan rendah kalori Ini benar jika kamu mengkonsumsinya dengan benar ya guys ya Tapi sayangnya, makan salad tanpa dressing akan membuat kamu berpikir itu sama saja dengan makan lalapan ya guys ya Akhirnya, kamu bisa saja menambahkan lebih banyak dressing yang mengandung gula dan lemak trans Belum lagi jika ditambah topping keju Dressing bebas lemak juga bukan solusi sebab beberapa mengandung tambahan dan tinggi gula sebagai pengganti lemak ya guys ya Agar bisa makan salad dengan aman Sebaiknya, kamu membuat dressing sendiri dari perasan lemon yang dicampur minyak zaitun Atau rempah seperti oregano, lada, dan cabai kering ya guys ya Lalu minum jus Sesuatu yang alami ternyata tidak selalu sehat ya guys ya Misalnya, satu gelas jus apel mengandung 25 gram gula dan hanya 0,5 gram serat Sementara dalam bentuk buah, apel memiliki gula lebih rendah 19 gram ya guys ya Dan lebih banyak serat 4,5 gram ya guys ya Ini jelas lebih baik karena bisa membantu kamu menjaga gula darah tetap stabil Jadi, sebaiknya kamu menikmati buah dalam bentuk asli dibandingkan dalam bentuk jus ya guys ya Lalu memilih diet soda Diet soda boleh jadi bebas kalori, karbohidrat, dan gula Tapi jangan-jangan itu justru membuat kamu jadi mengkonsumsinya terus ya guys ya Sebuah penelitian menemukan bahwa orang dengan berat badan berlebih yang memilih diet soda Akhirnya mengkonsumsi lebih banyak kalori dari makanan lain Mereka mengira minum diet soda mengurangi jatah kalori harian Sehingga bisa mengalihkannya ke makanan lain ya guys ya Lalu menghindari semua makanan tinggi lemak Lemak itu sehat untuk tubuh kamu Asalkan kamu mengkonsumsi lemak baik dan porsinya sesuai Sementara kamu juga harus membatasi lemak jenuh Yang terdapat di daging dan produk susu Dan benar-benar menghindari lemak trans Lemak baik yang bisa kamu konsumsi Yaini berupa lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda Dan faktanya makanan tinggi lemak tertentu bisa membantu diabetes Misalnya makan kacang-kacangan bersama makanan tinggi serat Bisa mencegah lonjakan gula darah Yang utama tetap perhatikan porsinya ya guys ya Lalu minum berbagai vitamin dan suplemen Multivitamin mungkin bisa mengisi kekurangan nutrisi harian Tapi tetap saja itu tidak sama dengan sumber makanan sungguhan ya guys ya Beberapa orang mungkin ada yang menggunakan suplemen Untuk membantu menjaga kadar gula darah stabil Jika kamu ingin menggunakannya Tanyakan lebih dulu kepada dokter kamu ya guys ya Dokter bisa memastikan apakah suplemen tersebut aman untuk kamu Dan tidak berinteraksi dengan obat kamu Lalu memilih kemasan cemilan yang kecil Sebagian orang tergoda untuk langsung membuka kemasan cemilan Setelah menghabiskan satu kemasan Itu terjadi karena cemilan dalam kemasan terlihat memiliki porsi sedikit ya guys ya Tapi akhirnya malah jadi lebih banyak yang dimakan Jadi sebelum ngemil tanyakan dulu pada diri kamu sendiri Bisa tidak berhenti setelah makan satu Kalau jawabannya tidak Sebaiknya letakkan kembali cemilan itu Dan pilih yang mengenyangkan lebih lama ya guys ya Oke guys sekian saja info dari RKG Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Dan see you Bye bye